Hai ini umurnya ya kurang lebih tahun 1995 kami sudah menemui saya pakai ini ya kurang lebihnya sudah 20 berapa ya 26 tahunan masih aktif masih eksis dipakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semoga di siang hari ini semuanya senantiasa terkesehatan mulai rezeki rezeki yang bertahkan punya amin wabarakatuh alami kali ini kembali bersama Ruti Suan Sistem di kami punya nekser kenal lama yaitu nekser IP md3 yaitu 12 channel kali dua ini nekser ini adalah produk dari USA yang nasional jadi mengingatkan kami tahun 1995 kami pertama kali meskipun menggunakan maksa ini dia terlalu anexa kenangan yang mana fiturnya seperti ini ini lengkapi dengan Canon check inputnya untuk micnya kemudian untuk kemudian untuk insetnya inset itu untuk aksesoris ya seperti untuk efek vokal yang untuk eksternalnya jadi kalau dulu kita sebutkan inset masih pakai masih pakai ini pet tulisannya pet ini 12 channel 12345678 910 gelas 12 jadi nekser ini punya gen strap nya ini di atas jadi disusun sedemikian lupa gen kemudian kemudian dia punya untuk prevensi mid-nya ini di belas dua artinya dia punya potensi dua ini uniknya disini kita bisa ntar prevensi sekali langsung dua potensium seperti ini ini adalah ciri khasnya untuk TV oke tapi ini dari semuanya seperti itu sampai 12 channel inilah yang menemukan untuk prevensi mid-nya kemudian lonya 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 kemudian ini out-outnya ada out ab cd-e terus aja sampai 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 E ya sampai terkini terkerah F juga ya di kemudian ini pantor pantor untuk balanya untuk kemudian yang ini ini adalah kemudian setiap channel ini sama ini ini masternya masternya atau beli tanahnya ini adalah outnya kemudian yang ini adalah kemudian yang ini adalah kelengkapan-kelengkapan untuk inputnya efek kemudian kemudian efek internal gimana aux return dan levelnya untuk inputnya juga ada seperti ini jadi double untuk masternya juga pakai menu dapak potensi master untuk uliran Putaran ini headphone-nya kemudian dan outmasternya juga pakai outmasternya pakai putaran juga seperti ini jadi unik sekali kalau ampli ya mixer TV ini memang di saat-saat itu sudah luar biasa untuk kelengkapannya ini adalah untuk outputnya outputnya untuk kiri-kanan master output kemudian masuk untuk output return juga output AUK disini ngambilnya jadi in AUK untuk attack nya seperti ini teman-teman master untuk outputnya lainnya seperti ini ceknya jadi tak menggunakan Canon masih menggunakan DRX DRS kemudian yang ini jadi AUK nya bisa dikirim sampai R untuk AUK nya ya maksudnya AUK nya sampai R disini ya ini outputnya untuk AUK OUT IN maksudnya AUK IN jadi dalam mixer ini belum ada pengegrupan karena masih ini masih belum apa isinya siapkan untuk pen ini ini dalamnya untuk phantom phantom untuk keseluruhan ini sudah ada seperti ini kemudian untuk tegangannya sendiri dia sudah menggunakan sudah menggunakan adaptor yang sudah disetting di dalam sawat artinya tidak di luar jadi sudah pasti sudah lembut seperti ini ini di lengkapi dengan skema jadi memang kalau mixer-maxer dulu identik dengan petunjuk seperti ini aku pinjuk kita sekitar kita kita sekali akhirnya kita tahu inputnya sampai hotput seperti ini kayak powernya juga ikut belum tapi seperti ini kita tahu persis oh ini untuk proses mixer itu seperti ini pengelolaannya di dalam prosesornya kami selanjutnya seperti ini ini umurnya ya kurang lebih tahun 1995 kami sudah menunggu bisa pakai ini ya kurang lebihnya sudah 20 berapa ya 26 tahunan lah masih aktif masih eksis dipakai ini kami setting ini memang dipakai untuk kegiatan badan lah yaitu di masjid kami hati besar di Mataram Rombok ini kita gunakan karena ini mengingat ampri ini awet sekali untuk potensiunya ini sangat awet sekali artinya ini artinya ini puluhan tahun kita ngeresek kalau bahasa kita di potensio-potensio seperti ini ini dia tahan tahan lama lah buat seperti itu kita semua belajar dari sini awalnya kita semua belajar dari sini awalnya belajar mengungsan levelnya di sini powernya juga di sini level artinya level outputnya ya ini dilengkapi dengan lampu kontrol kita bisa ngambil lampu 12 wall AC dari sini untuk penerangan artinya kalau kita ada acara-acara malam ini masih aktif sampai sekarang cek 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 ini saya menggunakan mic cek satu cek dua ini kuaranya sudah terdengar jauh jadi kalau kita pakai toa jadi powernya ini kita pakai toa untuk nembaknya nah ini seperti ini untuk kelengkapannya toa yang ini untuk nembak corong 8an nah ini gua channel 44 dan yang ini untuk dalam kami menggunakan pas linear pas linear ini juga barang lama ini untuk audio indoornya untuk ruangnya yang ini untuk corongnya yang ini untuk teras di samping kiri samping kanan ini kami setting memang sudah lumayan puluhan tahun sampai sekarang masih bagus yang baru adalah ini ampli ini ampli toa ini yang 8 corong ini ini power B yang kita angkat 4 corong yang B 4 corong yang ini teras ini menggunakan menggunakan 4 ini 2 kanan 2 tapi untuk kolom kita kanan untuk kolom seperti itu masjid masjid kami menggunakan mixer ini sangat luar biasa power yang punya nama yang puluhan tahun masih aktif masih normal tidak ada cacat jadi kami senang sekali dan ini set sampai sekarang belum ada gangguan ini masih luar biasa suaranya bahkan ini 1 meter untuk suaranya yang di corong 8 yang jalannya enak itu untuk turut-turut semuanya mungkin ada turut-turut yang belum lahir tahun 95 inilah 3 bakalnya untuk mixer mixer pipe MP3 ini saya pun di Lombok tahun 95 itu itu ya ya masih masih istilahnya masih kuat-kuatnya masih sehat masih umur 20 sekian tahun kita bisa bisa memiliki nexter hand view seperti ini alhamdulillah alhamdulillah sekarang sampai sekarang masih 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 aktif untuk untuk rental yang berbunya kami sudah punya silangga upgrade jadi sudah mengikuti teknologi sampai digital kita sudah ikuti semuanya inilah mengingatkan mixer ini mengingatkan kami di tahun-tahun itu alhamdulillah masih sehat ini kan tuh dulu-dulu semuanya di mixer ini tidak akan diganti kalau tidak ada gangguan mixer ini tidak akan digeser pakai mixer lain kalau tidak ada gangguan artinya mati atau gangguan yang lain karena tidak pernah trouble resek pun tidak pernah biasanya kan mixer sekarang ini terpanyakan penyakitnya resek resek nah seperti itu ini tidak pernah ini sehat sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan bisa umur panjang lagi jadi kita tidak akan repot-repot lagi untuk repot lagi untuk beli lagi cukup dengan ini bisa umur panjang lagi itu untuk dulu-dulu semuanya untuk sahabat-sahabat pecinta sound system semuanya oke untuk review mixer ini kami cukupkan sampai disini berangkali ada salah-salah ucap salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami sebagai manusia biasa yang kita lubuk dari kesalahan oke kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati